halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita ke channel raja rawo bos ya kali ini raja rawo akan mengupload tentang seputar kelapa sawit ya kali ini raja rawo akan mengupload tentang seputar pemumpukan kelapa sawit bagaimanakah cara pemumpukan kelapa sawit yang bagus yang baik dan benar ya jangan sampai salah yang kedua pada saat musim apa kita melakukan pemumpukan bos ya nanti akan kita bahas dan kita kupas ya biar para sahabat tani tahu dan enggak salah ya bagaimana jarak pemumpukan cara menabur dan pada musim apa ya kita pupuk menggunakan MP ya seperti ini bos MP pupuk pertanian dan perkebunan seperti ini bos ya ini PT Cipta Makmur Pertiwi Gresik Indonesia ya bos ini bikinan Gresik bos pupuk ini sangat bagus bos ya ini sebagai pupuk pertanian yang bagus harga ekonomis juga bos ya kualitas terjamin baik ya dan ini bos ini CSP 36 bos ya ini untuk pembenahan tanah bagus untuk daun semuanya ya untuk buah bagus bos ini ada gambarnya kelapa sawit bos ya seperti ini pupuk pertanian dan perkebunan ya yuk kita ikuti bagaimana cara pemupukannya seperti ini bos putiranya seperti ini bos ya nah ini hampir mirip dengan MPK mutiara bos ya seperti ini hampir mirip ya putih 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 selamat menikmati nah, begini bos ya bagaimana cara pemumpukan yang bagus itu ya kita bikin melingkar bos ya, tapi jangan terlalu nepet di pohon ya karena akar serabutnya sawit itu sudah menjauh bos ya seperti ini, ini akar yang bekerja ya, menyerap makanan bos, tuh seperti ini ya darah yang bagus terus seperti ini bos ya ini bos, kita ikuti ya nah, kita tabur merata seperti ini ya nah ini bos usahakan usahakan pupuk jangan terlalu menumpuk jadi satu bos ya kalau menumpuk menumpuk kebanyakan menumpuk jadi satu itu akan susah diserap ya maksudnya dia tidak maksimal sawit menyerapnya ya kalau dia menyebar otomatis akar banyak yang akan menyerap bos ya dan kesalahan kedua itu yang dilakukan petani bos saat sini banyak pelepah ataupun banyak pelepah kering biasanya bos ya itu jangan ditabut di atas pelepah kalau pupuk itu nyangkut di atas pelepah kering dia tidak diserap sama akar bos ya dia akan sia-sia akan hilang kebawah angin ya apalagi jenis CO2 jenis garam jenis apa yang mudah menguap bos ya itu usahakan jangan menumpuk pupuknya ya dan kita bikin lingkaran seperti cincin ya jaraknya juga harus di teliti bos ya dan yang paling penting bos kita melakukan pemupuan di saat musim habis hujan bos ya di saat mulai musim penghujan kita sudah melakukan pemupuan bos ya itu kenapa karena tanahnya dalam posisi lembab bos ya posisi agak berair itu jenis pupuk MPK SP36 jenis garam itu akan cepat larut ke tanah kalau tanahnya lembab dia satu hari itu sudah mulai hancur bos ya mungkin sudah hancur seminggu sudah keserap akar dan buah ya bos ya tapi kalau kita melakukan pemupuan pada saat musim kemaru kemaru bos nah itu dihindari kenapa saya bilang dihindari itu setelah saya tanya-tanya kepada para senior para asisten PT ya itu menjawab kalau melakukan pemupuan pada saat musim kemaru dia tidak hancur bos bagaimana dibilang tidak hancur tanahnya dalam keadaan kering ya dia cuman mengandalkan kelembapan malam dan juga embun pagi ya untuk menghancurkan melarutkan itu itu minimal seminggu dua minggu baru mulai terurai bos baru mulai hancur ya pada saat musim kemarau sebelum sampai diserap tanah dengan akar dia sudah terbang ke bawah angin ke bawah panas udara bos ya karena pupuk kimia ini mudah larut bos lain dengan pupuk kandang seperti ini cara pemupuannya hindari penumpuan pada tanah dan juga hindari mupuk di atas pelepah karena di atas pelepah itu dia nyangkut bos di atas pelepah itu tidak ada fungsinya ya kalau nanti jarak satu jam dua jam hujan kalau tidak hujan sia-sia bos ya pupuk mahal sekarang bos sementing kita ecar seperti ini bos nah ya seperti ini kita ecar seperti ini contoh videonya bos nah ya seperti ini contoh videonya kita ecar seperti ini bos nah ini pemupuan yang benar jaraknya dia tidak terlalu menumpuk bos dan ini dilakukan pada saat musim hujan kenapa karena pada saat musim hujan akar itu pada keluar bos seperti ini contohnya bos akar-akar pada mencari makan bos semoga selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.